Pemirsa, Minggu pagi warga Kelurahan Bagan Petai Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi tampak antusias dalam menyambut program bangkit berdaya andalan pemerintah Kota Jambi. Berikut liputannya untuk Anda. Minggu pagi 24 Oktober 2021, Kelurahan Bagan Petai melaksanakan program bangkit. Seperti berikut ini, tampak antusias warga dalam menyambut program yang merupakan andalan pemerintah Kota Jambi. Dimana warga rela meluangkan waktunya untuk bergotong royong membangun jalan yang ada di lingkungan daerahnya. Sesuai dengan tujuan pemerintah Kota Jambi dibawa ke pemimpinan Syarifasa, yakni untuk membangkitkan semangat gotong royong. Bahkan warga juga rela memberikan bantuan lain terutama dalam bentuk makanan dan minuman untuk warga gotong royong yang ditanggung bersama oleh warga. Tercualinya hubungan yang harmonis dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, program bangkit berdaya akan dilaksanakan dalam akhir tahun ini di 7 RT. Di Kelurahan Bagan Petai, yaitu RT 9, RT 8, RT 14, RT 21, RT 23, RT 31, dan RT 37. Lurah Bagan Petai, Suherman menjelaskan warga sangat mendukung dengan adanya program bangkit berdaya. Dimana pada pelaksanaannya, pemerintah kota memberikan bantuan berupa bahan material pembangunan dan dilaksanakan pekerjaannya secara gotong royong oleh warga. Ketua RT 9 melanjutkan sebagai ketua RT 9 sangat positif menanggapi program bangkit berdaya kota Cambi. Dan berharap program ini tetap berlanjut sampai semua jalan di Kelurahan Bagan Petai terrealisasikan. Sehingga dapat diakses oleh masyarakat, serta dapat tercapai pembangunan merata di Kelurahan Bagan Petai. Kemudian seluruhan dapat dibangun, dikerjakan dengan dari pihak pemerintah menyiapkan material. Kemudian untuk pekerjaannya itu semuanya dilakukan jarak gotong royong dan yang lainnya itu penambahan swadaya masyarakat. Harapannya mudah-mudahan semua jalan lingkungan yang di Jambi khususnya Bagan Petai ini dapat direaliasikan dari pemerintah dan mudah-mudahan semua jalan yang ini dapat diakasi dan mencerahkan. Inovasi program bangkit berdaya menjadi inovasi kreatif dalam penguatan peran masyarakat tanpa pengecualian. Selain juga dinilai sangat efektif dalam mengakselerasikan pembangunan utilitas dan infrastruktur masyarakat. Partisipasi masyarakat secara gotong royong dengan capaian tepat sasaran, tepat waktu dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Terima kasih telah menonton!